What's up school fans, welcome back to Time Out! Walaupun saat lagi gue nonton, itu digangguin sama DM, dibilang, kok Rocky Taurusnya adanya di Madison School? Kenapa gak nontonnya New York Knicks lawan Goalsay Wars? Terima kasih lah yang udah DM, udah mengingatkan kok gue ditolak ID-nya untuk nonton di Madison Square Garden untuk melihat record breaking night by Steph Curry, terima kasih sudah diingatkan kembali, tapi yang pasti gue gak nyesel sama sekali ke gamenya Brooklyn Nets melawan Toronto Taurus karena itu super seru banget, tapi kita gak ketemu banyak bahas tentang pertandingan lain kecuali Steph Curry hari ini, karena memang dia hari ini mengucapkan record dan juga membuat sejarah, tapi sebelum kita masuk ke Time Out, gue mengingatkan, Ngetin aja guys, jangan lupa untuk support vlog gue di channel Rocky Pedal TV, jadi selama perjalanan gue di New York ini, gue mengeluarkan 2 vlog, kemudian kita beli 2 jersey baru di NBA Store, kalau kalian penasaran gue beli jersey apa di NBA Store, langsung nonton aja vlog tersebut, Ternyata gue ketemu 2 temen baru, namanya Eddie dan juga Bobby, dia lucu banget, orang Filipin lucu banget, ini adalah temennya, temen gue namanya Emerald, so check that video out, man that vlog, don't miss that out, and of course, besok kita akan ke Las Vegas, Viva Las Vegas, tomorrow night, besok gue akan terbang dari New York, malem terbangnya, jadi gue akan sampai di Las Vegas jam 10 malem, besok tidur, langsung, Nah, mungkin gak tidur sih, mungkin bikin Time Out dulu, bikin Time Out dulu, sebelum tidur, besoknya kita akan nonton Derek Michael, jadi tunggu aja liputannya, tapi, Tapi, mungkin, gue akan rilisnya untuk members terlebih dahulu, mungkin, untuk yang lain, gue akan kasihnya 2 hari telat, mungkin, tapi kita lihat aja nanti, And of course, untuk mom members, shout out to all mom members, jangan lupa, besok juga gue akan rilis travel for basketball, dari Brooklyn Nets, Lawan Toronto Raptors, yang bagi kalian yang tertarik, jangan lupa, untuk join member nih, dan bisa mungkin ya kalian, kalau join member, bulan ini dan bulan depan, bisa aja menang, Jersey Staff Curry loh, gue ada giveaway, dan juga t-shirt, Phoenix Suns, The Valley, jadi, itu adalah opening gue, 3 menit, oke, karena kita langsung ke Time Out hari ini, gue gak pake comment of the day, kita skip aja langsung, Kita straight to the man of the night, look at Curry, man, so inspirational, wah, Flight, gue yakin banget, gue, gue gak tau si Flight, nanti react-nya kayak apa, pasti Flight akan go crazy about this, Tapi, congratulations, though, to Staff Curry, he is now officially the greatest shooter of all time, setelah kita nungguin 3 game, ya, lawan Portland, terus, Lawan, siapalah gitu waktu itu ya, kita live lawan Philly, and then lawan Indiana, akhirnya, hari ini, dia berhasil melewatkan, Rekornya Ray Allen, just nice, though, tadi sebelum pertandingan, melihat Ray Allen, Reggie Miller, bareng-bareng sama Staff juga, gila ya, Mereka tuh akrab banget, saling support ya, no hating guys, no hating, antara 3 orang itu, semuanya saling support, dan itu yang gue suka lihat sih, Kenapa harus saling hate gitu, saling support aja lah, and of course, Gue gak tau sih, selamat sih, good luck untuk orang yang berikutnya mau mencayain rekornya Staff, gue yakin susah banget sih, Gue yakin susah banget sih, untuk mencayain rekornya Staff, mungkin 20 tahun lagi, kadang-kadang ada, kadang-kadang gue rasanya, Tapi, sekarang gue seneng banget kan, Staff udah bisa fokus lagi dengan game-nya dia, dan of course, The Warriors juga udah bisa fokus nggak coba moper bolanya ke Staff terus, karena menurut gue beberapa game terakhir ini, Staff tuh bener-bener nyoba banget sih, untuk mencayain rekornya sih, sehingga 3 game terakhir ini pun juga, menurut gue, Wah, Warriors permainnya agak turun sih, tapi tetep lah passing, apa, ball movement ya, cuttingnya, Defense ya masih cukup oke, walaupun memang gak seperti Warriors biasanya, but, gue yakin sekarang mereka udah bisa fokus, Dan gue rasa game kedepannya Warriors bisa balik lagi seperti Warriors sebelumnya, ataupun juga awal season ini, And it's only fitting though, si Staff ini mencayain rekornya di Madison Square Garden, Stadion yang paling ikonik di NBA, dan ini merupakan salah satu momen yang paling ikonik di NBA, Menurut gue, hari ini TNT and NBA pasti cuan banget, dan juga Madison Square Garden pasti cuan banget, Karena tadi gue sempet ngecek sebelum pertandingan itu, harga tiketnya di lantai 4, itu 700 dolar, di lantai 4, Jadi kalau gak kebayang yang di lantai bawah, tadi temen gue Emerald, dan juga si Bobby, Dan di Eddie itu bertiga nonton kan di Madison Square Garden, mereka beli tiketnya udah lumayan lama, Mereka hoki banget sih, mereka jadi witness, and mereka duduk di lantai 1 di bawah, lumayan bawah, Kalau gak salah di belakang benchnya Warriors juga, itu mereka dapetnya sekitar 300 dolar sih, Katanya hari ini kalau di cek lagi udah 1.500 dolar tiketnya disitu, so yeah, they are so lucky though, And tadi gue senengnya juga adalah, sorry, sebelum kita masuk ke situ, setelah drama pesawat rusak, Kemarin ini pesawatnya rusak, jadi si Warriors itu stay dulu di Indiana, One more night, karena memang bahaya banget sih, kalau ada mechanical issue itu, Mendingan gak usah terbang dulu, and Draymond tadi pagi was ranting on Twitter, Gue pas lagi makan pagi itu, gue ngeliat bahwa si Draymond marah-marah, Kayaknya tadi sempet delay lagi pesawatnya, jadi udah kemarinnya gak terbang, hari ini delay lagi, So just so you know, this level is now gonna be closed for deep clean, If you wanna hang out, you can handle downstairs on the ground level. Oh, i think they close the ground level too, the lyrics. Pas banget lagi ngomongin drama tentang pesawatnya, Goal Say Warriors tadi, tiba-tiba gue juga ada drama nih disini, Tiba-tiba gue suruh turun dari lantai 2 ke bawah, Karena katanya lantai atasnya mau dibersihin, Ada, jadi coba nih mau bikin time watch selalu aja, Tapi kita balik lagi ke topik tentang pesawatnya Goal Say Warriors, Jadi kemarin tuh katanya ada mechanical issue, Jadi mereka gak bisa terbang, Sehingga mereka itu harus nginep sehari lagi di India, Nah ini sedikit berbeda rutinnya, Misalnya pemain apa, tim-tim NBA itu setelah pertandingan, Kalau mereka back to back, mereka harus terbang tuh, Biar mereka mungkin sampai subuh di kotanya tersebut, Dan bisa istirahat sampai mungkin siang gitu, Tapi ya karena ada mechanical issue, Agak ngeri juga sih kalau terbang ya, Tapi tadi pagi kayaknya juga ada drama tentang, Kayaknya pesawatnya delay, Gue gak tau delaynya kenapa, Tapi Draymond marah-marah yang pasti di twitter, Dia complain tentang, Waduh kita nyampe jam berapa nih di New York nih, Apakah kita akan capek banget atau enggak, Tapi tampaknya tadi kalau gue, Setau gue ya, Goal Say Warriors itu nyampe 8 jam sebelum pertandingan, Tapi itu gak apa-apa, gak masalah, Mereka tetep menang hari ini mengalahkan New York Knicks dengan skor 1596, Staff selesai dengan 22 poin, 5 dari 14 3 poinnya, Yang of course Wiggins juga menyambahkan, 17 poin untuk Goal Say Warriors, Staff tadi mencari recordnya di kuartal pertama, Biar cepet aja langsung beres, Tadi di kick out bolanya sama Wiggins, Saat itu chock up sama dia langsung tembak 3 poin, Gue gak nonton di MSG aja pas liat videonya merinding man, I can feel it, Cause si Staff itu bener-bener appreciate banget, Momen ini dia pun membiarkan semua emotionnya keluar semua, Dia teriak kenceng banget tadi, Dan gak kebanyakan sih, Badannya itu rasanya kayak apa sih saat itu sih, Untuk Staff, Apalagi mencari ini kan juga di Madison Square Garden, Dan fansnya lawannya semua juga, Memberikan cheering untuk dia saat momen itu terjadi, Gila sih, Itu bener, Wah gue gak kebayang sih kalo jadi Staff saat itu ya, Dan baiknya juga adalah game nya di berhentiin, Game nya di berhentiin agar, Mereka bisa acknowledge juga kalo recordnya dipicahkan, Staff pun juga bisa peluk-peluk temennya, Dan juga peluk mamanya tadi juga, Just a very special moment sih, Kita semua beruntung banget menurut gue, Bisa menjadi bagian sejarah ini, Karena Staff is one of one, In the NBA, Gak ada lagi si pemain yang kaya Staff sih, Lu kasih tau gue deh siapa pemain yang kaya Staff, Gak ada menurut gue di NBA, Dan dia bener yang membuat game basket itu, Di generasi sekarang itu, Berubah banget, Di revol, Gue tadi udah belajar ngomongin, Tapi agak susah banget ya, Revolution, Revolution, Revolusi aja lah, Kita ngomong bahasa Indonesia aja ya, Apalagi lebih keren, Revolutionalize, Bam, Hancur banget, Revolutionalize, Gue pengen banget belajar tapi salah mulu, Tapi yaudah, Yang pasti Staff itu merubah, Gue takut banget, Kamera gue jatuh, Kamera gue pake tripod ini, Satu ya guys ya, Gue agak ngeri, Ini kalau kamera gue goyang dikit, Gue jatuh ke belakang, Beres nih, Gak punya kamera lagi, Gue abisin nih, Tapi yang pasti tadi, Ya, Lucu aja, Anaknya Julius, Gue sampe ngeri-ngeri sedap gini, Ngomongnya jadi takut, Ya tapi pasti anaknya Julius Reynolds juga lucu banget, Dimana dia juga minta foto sama Staff, Setelah pertandingan, Dan gue yakin juga pasti akan ada orang, Yang akan bikin jersey, Jersi 2974 nih, Gue yakin banget sih, Ada fancy awards yang akan bikin jersey ini, Kayak waktu orang bikin jersey 50 ya, Waktu Liverpool ngalahin MU, Dan bapaknya Staff tadi dapet game ball, Del Curry juga ada di MSG, Dan tadi terakhir foto sama, Calon mamanya Staff, Calon staff mamanya Staff nih, Mau pilih yang mana nih, Kayaknya ini dia nih ya, Bareng-bareng cewek-cewek muda nih, Del Curry ini bisa aja nih, Tapi yang paling asisi tadi, Draymond lah ya sama Iggy lah ya, Dapet Rolex bro, Dapet Rolex dari Staff Curry, But once again, Congratulations to staff, Dan juga all the dub nation, Please enjoy this special moment guys, Game yang gue nonton hari ini, Nets menang, Lewat overtime dari Toronto Raptors, Dengan skor 131, 129, KD triple double, 34 point, 13 rebound, 11 assist, Walaupun, Dia tadinya questionable, Karena dia cedera ankle, Tapi dia masih tampil luar biasa banget, And of course, Paddy Mills 30 point, And a 3 to 4 overtime hari ini, Tadi sebelum game, Gila banget sih, Gue berharap, Bisa nonton James Harden, Tapi ternyata, Satu jam sebelum game, James Harden sama Bruce, Bruce Brown, Dua-duanya, Harus masuk ke protokol kesehatan NBA, Bruce Brown tadi udah pemanasan, Udah pemanasan keluar, Tapi ternyata gak bisa main juga, Dan, Si Nets kasihan sih, Dia juga lagi ada, Apa lagi, Paul Millsap, Marcus Aldrich, Siapa lagi, Eh, Gue ngeblank banget ya pemainnya Nets, Pokoknya ada tujuh pemain, Yang masuk ke, Protokol kesehatannya NBA, Jadi, Tadi mereka sisa 8 pemain, Dan empatnya adalah, Rookie guys, Empatnya Rookie, Eh, Tapi Casler Edwards, Siapa sih ini, Gue baru tau sih, Casler Edwards ini, Tapi jago banget sih, 17 point, And 10 rebounds, And of course, David Duke Jr. Juga tadi, Contributed, 10 points, And 13 rebounds, Dua pemain ini, Crucial juga sih, Tapi si, Si Edwards ini sih, Gila sih, Hustlenya sih, Tadi yang bener-bener, Membantu banget sih, Untuk Nets, Paddy Mills tapi clutch sih, Paddy Mills yang membawa, Ehm, Nets menang menurut gue hari ini, And KD leadershipnya, Luar biasa banget, Dia menyemangati semua pemain-pemain mudanya, Ehm, Dimana KD bilang, Wah gila, Gue bangga lah sih, Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, Kata si proper bangganya, Tapi yang luar biasa, Gue gak nyangka sih, Mereka bisa menang sih, Dengan 4 Rookie loh, Dan basically, Dia juga main rotationnya, Pendek sebenernya, Ehm, Gak banyak-banyak banget, Karena tadi, Cam Thomas bau, Jadi mainnya gak terlalu banyak, Dan Creston juga mainnya gak terlalu lama, Padahal dia lumayan efisien juga, But, Big win though, For the Nets, Ehm, Apalagi tanpa pemain-pemain, Yang tadi gue sebutkan juga, Ehm, Blake played really well too tonight, So, Just a big, Big win man, And I enjoy, This is, Gue gak rugi sih menurut gue, Gue nonton game ini, Ehm, Gamenya super seru juga, Jadi, Tadi, Paschal Siakam yang mainnya bagus, Ada Fat Fanfleet juga main bagus, Jadi gue, Gak menyesal guys, Nonton game ini ya, Oke, waktu itu langsung kita masuk ke prediksi gue, Berita lain, Ntar aja lah kapan-kapan gue ngomonginnya, Karena hari ini, Harinya Steph menurut gue, Ehm, Predisi terakhir adalah di time out, Waktu itu Phoenix lawan Celtics, Dan beneran, Waktu itu Phoenix menang, Ehm, 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 Besok ada 11 game, Woh kita kurang 9 orang nih, Di grup prediksi nih, Ada yang mau jadi member gak, Jadi grup, Masuk ke grup prediksi kita, Akhirnya kurang 9 orang, Tutup 50 orang nih, Tapi besok ada 11 game, Ehm, Gue paling, Suka sih kalo ada tim yang istirahatnya cukup lama ya, Besok ini si, Yuta Jazz nih, Surat udah lumayan lama nih, Empat hari kini istirahatnya, And, Besok mereka akan ketemu Clippers, Yang baru aja menang atas, Phoenix, Tanpa PG man, Mereka menang tanpa PG, Luar biasa banget, So, Besok gue akan memilih Jazz aja lah, Minus 9,5, They've been playing really well, Dan kalau bisa main di home nya Jazz juga, Jadi, I like this pick, So, Good luck to everyone, So, Now, Kita masuk ke Top Shoes, Top Shoes, Lebron 19, Uniform Hook, Warna kuning merah, Dan ada birunya ya, Ini warna Tune Squad banget gak sih, Ini menurut gue sih, Tune Squad abis sih, Wow, Versi Space Jam nih kayaknya, But this is pretty cool, And, Cam Johnson hari ini, Pake Kyrie Infinity N7 tonight, Very clean, Warna bitch nya juga bagus, Dan banyak banget, Orang yang nanyain gue tentang Kyrie, Ada dimana, Gue gak tau juga ada dimana guys, Tapi, Dia kayaknya udah mau ngasih sign nih, Kayaknya mau main, Bentar lagi, Mungkin, Mungkin tapi, Misal kita gak di php, Dan ini adalah, Terakhir sepatunya Steph, Yang membantu dia untuk membuat sejarah, Dan ini bisa jadi, Keris 9, Yang akan paling lama nantinya, Kalau dijual di toko sih, Gue yakin ya, Sekarang kita masuk ke Top Place, Kita dari yang kemarin dulu, Ada kan Lauri nih, Drops Lauri Markkinen, And hits the 3 point shot, And Aaron Gordon man, Also drops, Daniel Gafford, And finish it with 2 handed slam, And from tonight, Pascal Siaka man, Goes up to, Give KD official man, I respect KD though, For going, Going up for this, And, With this shot, Steph Curry broke the all time, 3 point record, In the NBA, And play of the day, Of course, Steph Curry man, Just because the man, Made history tonight, As the greatest shooter of all time, He deserve to be the player, Of the day today, So guys, Thank you so much guys, For watching time out, Besok kayaknya nyampe Vegas sih, Ada time out lagi sih, Besok gue akan mulai research lagi, Pas nyampe di hotel di Vegas, So, Thank you so much though, For tuning in today, And once again, Congratulations to all the dub nations, Semoga kalian berpesta semuanya, Seperti biasa guys, Jangan lupa untuk like, Jangan lupa untuk comment, And I will see you guys again tomorrow, Peace out! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax